Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas. Pada video kali ini, kita akan membahas pemain andalan Timur Leste yang siap bongkar kekuatan Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timur Leste membawa skuad U23 untuk pertandingan uji coba melawan Timnas Indonesia dalam kalender FIFA Matchday di Bali pada akhir bulan ini. Bocoran soal skuad U23 tersebut dipublikasikan Federasi Sepak Bola Timur Leste melalui media sosial pada Kamis 20 Januari 2022. Dalam pengumuman tersebut, tidak disebutkan jumlah pemain yang dibawa. Tim U23 Timur Leste sudah tiba di Jakarta, Indonesia dan menjalani karantina hingga 24 Januari. Laga uji coba kalender FIFA akan berlangsung di Bali pada 27 dan 30 Januari tulis FFTL. Meski dengan skuad U23, daftar pemain Timur Leste diperkirakan tidak jauh berbeda saat tampil di Piala AFF 2020 lalu. Ketika itu, negeri pecahan Indonesia ini berkekuatan 23 pemain. Dari daftar itu, Mojino Barreto D5 merupakan pemain yang berpotensi merepotkan Timnas Indonesia. Aksi individu Mojino telah dipertontonkan di Piala AFF 2020 lalu. Selain itu, Timur Leste juga mengandalkan pemain yang sempat menjadi kontroversial yakni Paolo Domingos Gali de Costa Freitas untuk menghempur Timnas Indonesia. Seperti diketahui, pemain yang populer dengan nama Gali Freitas tersebut sempat tersangkut dugaan kasus pencurian umur. Ini terjadi dalam ajang Piala AFF U15 2019 pada Juli 2019 di Thailand. Kala itu, Gali Freitas dianggap Piala berusia 22 tahun memperlasarkan data dirinya yang beredar di dunia maya dan memasuk data transfer mark yang notabene merupakan situs rujukan statistik terpercaya. Namun, Timur Leste mengklaim Gali Freitas masih berumur 15 tahun sesuai dengan tanggal dan tahun lahirnya pada 31 Desember 2004. Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara lalu menginvestigasi kecurian pencurian umur Gali Freitas. Namun, memfonis sang pemain bebas dari segala tuluhan selesai melakukan pemeriksaan dokumen dan rekam jejak medis. Berkaca dari sejarah, Timur Leste tak pernah menang dari Indonesia. Dari empat pertemuan sebelumnya, skuad Garuda selalu bisa menang telat. Total ada 14 gol yang diciptakan di Indonesia dan Timur Leste hanya satu. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan, saat ini para pemain Timur Leste bersama ofisial tim dan delegasi federasi tinggal menjalani karantina di Hotel Ibis Lipi hingga 24 Januari. Setelah selesai masa karantina, tim berjulukan Delightel Samba Nasional ini akan langsung terbang ke Bali. Sedikitnya, Timur Leste punya waktu dua hari untuk persiapan melawan tim nasi Indonesia. Pertandingan uji coba ini akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Lipta, Dianyar pada 27 dan 30 Januari. Pertandingan pertama tim nasi Indonesia berkira sebagai tuan rumah dan sebaliknya para laga kedua. Bagaimana menurut teman-teman?